Sedara dampak cuaca buruk dan hujan berkepanjangan membawa pengaruh besar pada sektor pertanian. Salah satunya adalah cabai. Hujan yang terus mengguyur kota batu membuat tanaman cabai rusak. Beginilah kondisi tanaman cabai milik petani di desa Sumberjo, kota batu. Hujan yang terus mengguyur kota batu membuat cabai milik petani banyak yang busuk. Akibatnya oleh petani, cabai yang busuk dibiarkan begitu saja. Karena untuk memanen cabai, petani harus mengeluarkan biaya tambahan. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh petani, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Susiani, salah satu petani cabai menjelaskan kerugian jelas terjadi dalam kondisi seperti saat ini. Karena biaya perawatan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil panen cabai. Terusnya hasil produksi juga cukup tinggi. Jika dalam kondisi biasa, dirinya bisa mendapatkan satu kuintang lebih cabai merah besar. Namun kini hasil panen turun menjadi 20 kg. Rusaknya gimana, Bu? Rusaknya ya itu loh, akarnya bosok. Anung ini loh, buahnya ya gini tuh. Rusak. Bosok juga gitu ya, Bu? Rugi. Petani semua rugi. Lombok ya, Bu? Lombok, sedri, tanaman sembarang rugi. Pemasukan gak ada. Terus saya anung di anung antewing. Untuk menutup biaya produksi, petani menanam sayuran di selat tanaman cabai. Petani juga mengatakan jika kondisi ini terus berlanjut, maka petani tidak punya pilihan. Selain mengganti tanaman cabai dengan sayuran lain. Dedy Prasetyo, Kompas TV Batu, Jawa Timur. Terima kasih.